Intro Shalom, selamat mendengar Renungan Pagi pada hari ini 23 Februari. Tajuk kita pada hari ini adalah Pisau Pemangkas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakta di dalam kerajaan syarga, kami bersyukur, berterima kasih di atas berkat yang kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami berpeluang sekali lagi mendengar firmanmu melalui Renungan Pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Ayat Alkitab kita pada hari ini adalah daripada buku Yohanis 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sama ada Anda sepohon pokok atau seorang manusia, pemangkasan tidak kedengaran menyeronokkan. Saya masih ingat dengan baik akan hal itu ketika saya tinggal di Lemba Napa, di mana beribu-ribu pokok anggur ditanam. Para pekerja akan berada di ladang selama berhari-hari selepas menuai untuk memangkas pokok anggur yang baru sahaja memberikan buah. Daripada bentuk megah yang telah tumbuh selama berbulan-bulan, pokok anggur itu akan dipotong menjadi hampir tiada dan akan kelihatan sangat gondol dan hampir mati. Nampak seolah-olah dahan-dahan yang berbuah banyak, tidak diberi ganjaran sama sekali, tetapi dipotong dan dibiarkan musnah tidak bernyawa di atas lantai. Pokok-pokok anggur itu akan kekal tidak aktif sepanjang musim sejuk dan tidak mengeluarkan apa-apa tunas, sampailah musim bunga apabila udara dan tanah akan menjadi panas dengan matahari yang cerah. Masa yang diambil hanyalah beberapa minggu dan tiba-tiba pokok anggur itu akan dipenuhi dengan dahan-dahan serta daun-daun dan buah-buah yang berharga ini akan mulai matang hingga musim menuai. Pemangkasan tidaklah merosakkan pokok, sebaliknya telah menjadikan pokok anggur lebih berupaya untuk berbuah hingga musim menuai. Dalam Yohanis 15, Yesus mengaplikasikan pelajaran pisau pemangkas ini dalam kehidupan rohani. Semasa dahan-dahan yang tidak berbuah banyak itu dipotong oleh Bapak, dahan-dahan yang berbuah banyak dipangkas dengan penuh hati-hati. Ibrani 12 ayat 11 memberitahu kita, Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberi tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Semoga kita akan terus kuat sementara Tuhan Yesus memangkas dahan-dahan dan ranting dari pokok kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakta di dalam kerajaan syurga, Kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sentiasa ada untuk menjadikan kami manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton.